Siang itu telah hampir berlalu dan sore akan segera menjelang. Matahari yang tadi terasa begitu terik, kini mulai condong ke arah barat dengan warna gemasa yang menyeluruhkan mata. Di sebuah danau dekat taman, nampak berapa mudah sedang duduk bersantai di salah satu kursi yang terbuat dari batu cursurat. Tempatnya mereka sedang asik mengobrol, tak jauh dari pinggir danau yang layaknya hanya seperti kolam besar itu, tempatnya di salah satu bangku panjang, terlihat dua orang anak muda sedang duduk. Sesekali mereka tertawa dan sesekali mereka membicarakan sesuatu yang agak serius, sehingga tidak jarang wajah yang tadinya ceria berubah menjadi menegang. Sejujurnya begitulah yang terlihat saat itu. Salah satu di antara mereka dengan wajah serius mulai membuka topik pembicaraan. Eh, apakah kalian mendengar? Kabar bahwa di kampus kitanya akan kedatangan mahasiswa baru yang pindah dari Metro City. Iya Daniel, aku juga mendengar kabar itu dari salah satu dosen kita. Hah, apa kalian tahu? Kalau di antara mereka ada wanitanya atau tidak? Hahaha, dasar kau Rian, tahunnya gadis saja, tapi, begitu berhadapan kamu langsung diam tak berkutip, kata Daniel sententu tawa. Katanya memang ada beberapa mahasiswa pindahan akan masuk ke Golden University ini tidak lama lagi. Kalau tidak salah ada dua wanita dan tiga pria. Kau taruh dari mana, Hirman? Tanya Rian ingin tahu. Aku pasti tahu kan ayahku dan Tuhan Paul bersahabat baik. Jadi, ayahku begitu mendapat kabar dari Tuhan Paul langsung beritahukannya kepadaku. Oh, begitulah, kata Hirman menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Aku sedikit merasa aneh dengan berita ini. Maksudmu, Rikom? Pasuk adalah, mengapa begitu banyak mahasiswa yang pindah ke kampus kita? Dan yang kedua adalah, mengapa mereka seperti berbondong-bondong untuk pindah? Apakah di Metro City sana tidak memiliki universitas yang bagus? Dan yang ketiga, apakah kalian tidak tahu bahwa mereka yang pindah itu bukan dari keluarga kulungan biasa? Mereka itu adalah anak-anak dari keluarga top di Metro City. Jika bukan karena sesuatu yang besar, tidak mungkin mereka mau pindah ke kotak ini. Selama ini kan mereka memang tidak pernah mau melirik Golden University ini. Kok benar, Riko? Kemungkinan mereka sedang mencari tahu tentang pemilik perusahaan baru yang akhir-akhir ini menyita surutan publik. Maksud kamu, future of company? Tanya Riko ingin tahu. Benar, kata Hirman sambil menganggup. Jerry yang dari tadi hanya diam saja, kini mau tidak mau mulai melirik ke arah Daniel dan Rian. Dia berdoa dalam hatinya semoga saja kedua sahabatnya itu tidak terlepas bicara. Rian dan Daniel saat ini juga memandang ke arah Jerry. Dan Rian hanya menepuk pundak Jerry sebagai tanda bahwa Jerry tidak berkhawatir. Tak berapa lama berserang ponsel Jerry pun berdiri. Di layar dia melihat pemanggilnya adalah Dako. Kalian ngobrollah dulu. Aku akan menjawab baginda sebentar. Kata Jerry kepada gempa sahabatnya itu, lalu melangkah sedikit menjauh untuk menjawab telpon. Halo, ayah. Jerry, kamu saat ini ada di mana? Tanya suara di seberang telpon. Aku berada di taman sedang duduk-duduk bersama dengan sahabatku, ayah. Jerry, boleh sekarang berhati-hatilah dalam bertindak. Apa maksud ayah dengan menyuruhku untuk berhati-hati? Katauliah bahwa Robin dari keluarga Patrick dan Tuan Jason Walker telah mengirimkan anak dan cucu mereka untuk menyelidiki keberadaanmu di Star Hill. Ini karena informasi yang didapat dari Robin dari seseorang yang mengirimkan peru untuk memata-mataimu. Bahwa kau adalah salah satu mahasiswa yang belajar di Gardenville City. Oh, pantas saja aku mendengar ada beberapa mahasiswa yang mendadak-pindah ke kampus tempat aku belajar ini. Robin telah mengirim anak tidak sahnya yang bernama Ivan untuk mencarimu. Dan Jason Walker telah mengirim cucu tertuanya seorang gadis bernama Lorna juga dengan tujuan yang sama. Lalu apa yang harus aku lakukan, ayah? Lanjir minta pendapat kepada ayah angkatnya. Kau tidak perlu melakukan apapun. Cepat atau lambat semuanya akan terbongkar juga. Yang perlu kau lakukan adalah pelajari musuhmu. Pahami kelemahannya, lakukan rencana yang telah kita bicarakan di Villa Tempohari. Aku tidak perlu mengajarimu tentang bagaimana kau melakukannya. Karena aku tidak pandai berbisnis. Aku hanya seorang petarung yang hanya gemar berkelahi. Baiklah, ayah. Aku akan menyelidiki terlebih dahulu apa tujuan mereka. Mengirim anak-anak mereka untuk mencari keterangan tentangku. Jerry, kakekmu juga telah mengirim dua orang mahasiswa yang akan menjadi pembantumu di sana. Satu bernama Kevin. Anak ini adalah anak pembantu kakekmu, Tuhan William. Dan yang satu lagi adalah David. Anak ini adalah anak bawahanku yang bernama Regan. Untuk apa mereka itu, ayah? Katakan pada kakek bahwa aku tidak membutuhkan mereka dan jangan datang ke sini. Sudah terlambat mereka bahkan mungkin sudah sampai di Star Hill saat ini. Ayah, perintahkan kepada anak bawahanmu itu untuk tidak mendekatiku. Ini akan sangat berikutkan. Orang-orang akan semakin curiga. Mengapa tiba-tiba mahasiswa miskin yang banyak dibenci, tiba-tiba saja memiliki banyak sahabat dan bukan tanggung-tanggung? Malah mereka dari metorsiti. Aku tidak habis pikir dengan cara berpikir kakek jangan seperti ini. Kata Jerry sambil mengeluhkan kebijakan kakeknya. Baiklah Jerry, aku akan instruksikan kepada mereka agar tidak terlalu dekat denganmu. Kata dia aku yang meyakinkan Jerry. Terima kasih, ayah. Baiklah Jerry, aku harus sibuk dulu. Dan kau harus berhati-hati di sana. Kata dia aku sambil menutup panggilannya. Saat Jerry ingin kembali menemui sahabatnya untuk kembali berkumpul, tiba-tiba ada dua suara wanita yang memanggilnya serentak. Jerry, Jerry. Jerry menulih ke kiri dan ke kanan. Dia melihat Lisa berjalan menghampirinya, namun yang membuat dia setengah mati kebingungan. Tidak jauh di sebelah kanan, Fia juga tampak sedang berlari sampai tersenyum ke arahnya. Lisa yang tidak betul melihatkan langsung saja datang menghampiri Jerry. Hai Jerry, bagaimana kabarmu hari ini? Tanyi Lisa dengan senyum mengembang di bibirnya. Jerry setengah mati menahan perasaan terkejutnya. Mendadak dia merasa tengkurukannya menjadi kering. Baik, Lisa tertawa merdui hati tingkah Jerry yang seperti itu. Kau kenapa Jerry? Apakah kehadiranku mengganggumu? Tanya Lisa agak mengerjitkan dahinya. Eh, itu aku baik-baik saja. Kata Jerry masih dengan bergagam. Ayo jadi tempat duduk-duduk Jerry. Apakah kau akan bertahun untuk berdiri terus di sini? Tanya Lisa sambil melangkah ke arah bangku di taman itu. Bagi kerbau yang disesok hidungnya, Jerry hanya mengikuti kemana Lisa duduk. Namun dia sempat mendirik ke arah Fia yang tampak sangat kesal. Fia hanya menghentakkan kakinya di tanah dan membalikkan badan untuk berlalu. Namun memang lagi bernasib tidak bagus, dia yang berbalik badan dengan kesal malah menabrak Rindi yang sedang berjalan untuk mendatangi Lisa. Sehingga kedua gadis itu terjatuh tanpa dapat menjaga kesimbangan lagi. Aduh! Bagi kedua gadis itu secara bersamaan mendengar bunyi sesuatu yang jatuh seperti nangka masa. Membuat semua orang yang berada di kursi segera melirik ke arah suara itu. Jerry, Daniel, dan Hilman antara orang-orang yang paling kaget. Bagaimana tidak? Kerman dan Daniel sama-sama menyuruh Kai Rindi. Sedangkan Jerry sangat akrab dengan Fia. Tanpa dikumando lagi ketiga anak muda itu dengan gerakan sebutan segera melompat bangku dan berlari ke arah kedua gadis yang bertabrakan tadi. Saat ini Irman dan Daniel tak sampai dalam waktu yang bersamaan. Sejenak kedua pemuda itu bingung. Irman memandang wajah Daniel dan Rindi secara bergantian. Daniel pun juga melakukan hal yang sama. Kau saja, Daniel? Ah, kau saja, Irman. Aku mengalah. Kata Daniel memberikan kesempatan kepada Irman. Sejenak mereka hanya saling tolak seperti orang bodoh. Membuat Rindi kesal setengah mati. Sudah, sudah, sudah. Aku bisa bangun sendiri. Dia Rindi dengan kesal. Jerry yang melihat adegan itu tidak bisa tidak untuk menahan tawa. Dia berjalan sambil memegang perut sampai di depan Fia. Dia langsung saja menarik tangan Fia untuk membantunya berdiri. Lepaskan tanganku. Aku bisa bangun sendiri. Kata Fia sebari merentangkan tangannya dari genggaman tangan Jerry dengan kasar. Begitu Fia tidak berlalu Rindi kemudian menghampirinya. Maaf ya, Fia. Aku tidak sengaja. Kata Rindi dengan peralut wajah menyesal. Hah, bukan salahmu. Aku yang salah. Aku begitu kesal karena seseorang yang benar-benar menyebalkan sehingga tidak melihatmu. Kau tidak apa-apa kan, Rindi? Aku tidak apa-apa. Baiklah, aku pergi dulu kalau begitu. Kata Fia kemudian segera berlalu. Tapi sebelum Fia benar-benar pergi, Rindi segera berkata dengan keras. Fia, besok sore aku akan merayakan ulang tahunku. Jika kau ada waktu, datanglah ke Lontus Mansion sekitar pukul 5 sore. Aku menunggumu di sana. Mendengar teriakan Rindi, Fia segera menulih dan tersenyum setelah mengangguk. Aku akan datang memenuh undangamu. Jauh Fia lalu dia pun berlalu pergi. Setelah Fia berlalu pergi, Rindi pun segera meninggalkan tempat dia terjatuh tadi untuk duduk menemani Risa di kursi yang tadi dia duduk bersama dengan Jerry. Kini tinggalah tiga anak muda itu berdiri saling pandang seperti orang lingkung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!